Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua, semoga perjumpaan kali ini atau kali yang 163 Semua dalam keadaan sehat Walafiat terhindar dari COVID-19 beserta variannya Setelah agak beberapa lama saya belum mengisi materi Kecuali kemarin pada saat pulang tahun pertama channel Youtube Lilin Tua Kemudian saya seling dengan materi tentang kerusahaan bulbiring di turbocharger Tapi sehubungan dengan adanya kebimbangan saat ini setelah adanya COVID-19 Di mana untuk bisa tatap muka, belajar tatap muka masih ada kesulitan Maka ada pertanyaan Bagaimana kira-kira mengatasi pandemi ini, bukan mengatasi pandemi Mengatasi waktu pandemi ini untuk bisa melaksanakan proses belajar mengajar Terutama bagi para pelaut Saya sebetulnya sudah lama punya gagasan untuk ikut berkonstribusi Sebagai mantan pejabat di Badan Diklat Perhubungan Saat itu terakhir karena umur saya Saya sebagai kabak perencanaan, kabak program Badan Diklat Perhubungan Yang untuk sekian kalinya, barangkali saya ngomong Tidak rela kalau apa yang sudah pernah kami perjuangkan Indonesia masuk ke IMO Whitelist Sampai mengendor Gagasan saya untuk mempertahankan kualitas SDM pelaut Saya wujudkan, bukan hanya ngomong, tapi saya wujudkan Untuk menyusun buku-buku Secara kebetulan saya punya hobi Bikin buku Mulai sejak saya di BPLP Semarang Buku saya masih pakai mesin ketik Masih pakai tipik Sampai jam 3, jam 4 malam pagi Buku saya dipakai di mana-mana Kemudian sudah mulai ada komputer Buku pertama yang saya susun adalah Teknik Kontrol Selanjutnya Ada beberapa buku yang makin meningkat-meningkat Nah itu artinya apa? Saya sudah ikut berkonstribusi Sesuai dengan jamannya pada saat itu Sampai buku saya yang tebel-tebel Sampai buku saya yang dibaca Karena keyakinan saya Ternyata cara penyampaian saya bisa diterima Baik lewat di kelas, di ruang kuliah maupun di buku Maka saya punya gagasan Bagaimana caranya kalau saya memberikan tambahan pelajaran Tapi bukan les Bukan les, bukan privat Sifatnya mereka yang tanya saya tampung, saya jawab Kalau di kelas kira-kira Ketemu pandemi Kelas kuliah tutup Artinya mulai online secara jauh Saya sendiri mulai berpikir Setelah bertimbang dengan anak saya Akhirnya di tekat Bila Karena anak saya mempunyai di dalam hal Youtube Walaupun tidak Tidak pintar banget Tapi ngerti Maka Saya tuangkan gagasan untuk ngajar ini Lewat Youtube saya Dan ternyata berhasil Sehingga kalau kemarin Dari PPSDM Mengadakan webinar Tentang bagaimana melaksanakan PK01 PPSDM 2021 Tentang Pelaksanaan PGG Pembelajaran jarak jauh Justru saya Sudah melakukan terlebih dulu Setahun yang lalu Tepat Pada tanggal 25 Juni 2020 Saya Mulai Aktif Bersama anak saya Sebagai admin Buka Channel Pembelajaran Yaitu Channel Youtube Lilin Tua Yang Tujuannya Adalah Mengisi Kekosongan Nah Disini Ternyata Saya Mampu Menunjukkan Mampu Membuktikan Bisa Berkonstribusi Menterjahkan Para pelaut Terutama Pelaut Muda Yang Kepengen Tahu Lebih Banyak Hal-hal Yang Mereka Belum Tahu Atau Belum Didapetkan Di Ruang Guliah Ya Ruang Guliah Ruang Kelas Ruang Apa Dari Mulai Tingkat Siswa SMK Pelayaran SMK Perikanan Laut Taruna Taruni Perguruan Tinggi Ilmu Pelayaran Mulai Dari Akademi Koli Teknik Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Atau Setelah Tinggi Ilmu Maritim Ya Terutama Bagi Mereka Mereka Pada Saat Pandemi Ini Bagaimana Saya Memberanikan Diri Jangan Berhenti Belajar Manfaatkan Belajar Gratis Sejarah Jauh Di Channel Lilintua Saat Ini Saya Sudah Punya 163 Ini Adalah Video Ke 163 Saya Anak-anakku Yang Saya Cintai Dan Saya Banggakan Di SMK Taruna Taruni Atau Para Pelaut Pemula Mulai Rating Operational Level Sampai Ke Management Level Yang Usianya Masih Di Bawah Saya Juga Para Senior Saya Terutama Para Instruktur Hari Hari ini Saya Mau Mencoba Untuk Bekerja Sama Dengan Anda Semuanya Karena Saya Mengharapkan Apa Yang Saya Sampaikan Hari Ini Bisa Ditonton Disimak Tidak Hanya Oleh Anak-anakku SMK Anak-anakku Taruna Taruni Politeknik Akademi Malaupun Sekolah Tinggi Tapi Juga Bisa Disimak Ditonton Oleh Beliu Beliu Instruktur Juga Pimpinan Pimpinan Kampus Juga Pimpinan Pimpinan Perusahaan Untuk Barangkali Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Membuka Wawasan Tentang Dunia Pendidikan Ke Pelautan Bapak Bapak Ibu Ibu Anak-anakku Saya Mencoba Untuk Mengajak Anda Mempelajari Atau Memahami Sistem Pendidikan Kita Sekilas Yang Saya Tahu Barangkali Kurang Tidak Apa Kita Mulai Dari Management Sistem Management Para Managernya Pimpinannya Karena Saya Ini Desen Sistem Kontrol Maka Pola Pikir Saya Di dalam Menjelaskan Ini Menggunakan Pola Pikir Kontrol Sistem Atau Sistem Kontrol Dimana Di dalam Pengontrolan Itu Ada Kontroller Kontroller Disini Saya Umpamakan Saya Analogikan Dengan Management Management Dalam Suatu Kampus Sudah Harus Tahu Tujuan Kampus Misi Kampus Visi Misi Kampus Kalau Kontroller Sudah Harus Tahu Apa Yang Dikontrol Maka Manajemen Dari Suatu Diklet Pelayaran Dia Sudah Harus Tahu Output Yang Ingin Dikeluarkan Nanti Output Nya Apa Output Nya Adalah Pelaut Pelaut Yang Bagaimana Nah Ini Sudah Harus Digambarkan Disini Sebagai Sesuatu Yang Diinginkan Ya Sebagai Sesuatu Masukan Modal Dari Seorang Manager Seorang Pimpinan Dan Staff Dan Sajaranya Untuk Mewujudkan Output Sesuai Dengan Visi Misi Ya Sederhananya Hampir Setiap Kampus Mempunyai Mimpi Yang Sama Desired Value Yang Sama Menghasilkan Pelaut Kelas Dunia Kelas Sifarat Dimana Mana Diterima Dimana Mana Memuaskan Bisa Mengoperasikan Kapal-kapal Di seluruh Dunia Sesuai Harapannya Programnya Pemerintah Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Ya Ini Adalah Mimpi Ini adalah Desired Value Yang Sudah Harus Masuk Dibenak Seorang Manager Seorang Pimpinan Kampus Beserta Staffnya Ya Untuk itu Kalau kita Ngomong Tentang Poek Plan Organize Accrating And Controlling Maka Manajemen Ini Untuk Menuju Ke sana Kalau Sistem Kontrol Itu Ada Alur Regulator Dengan Mimpi Yang Sudah Ada Tadi Dia Dibantu Oleh Satu Wadah Kontroler Regulator Ya Yaitu Berisi Komponen 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 Diklat Komponen Komponen Sistem Diklat Yang Berupa Kurikulum Nah Kurikulum Laut Ini Agak Berbeda Dengan Kurikulum Darat Kalau Kurum Laut Ini Mengacu Pada Dua Pilar Yaitu Kurikulum Yang Dikeluarkan Oleh AIMU Sementara Yang Kedua Kurikulum Yang Dikeluarkan Oleh Nasional Dua-dua Harus Kita Ikuti Bagaimana Caranya Justru Disinilah Letak Konfusenya Nanti Sehingga Di dalam Pelaksanaannya Banyak Hal-hal Yang Lewatan Belum Sempat Diajarkan Atau Lupa Diajarkan Atau Nggak Nyampe Diajarkan Kurikulum Kemudian Ada Instruktur Saya Masih Ingat Bidatonya Mas Menteri Sebaik Apapun Kurikulum Kalau Instrukturnya Nggak Pas Ya Sami Mawat Maka Komponen Yang Namanya Instruktur Ini Di dalam Sistem Diklat Pelautan Harus Benar-benar Mumpuni Mumpuni Di dalam Materinya Mumpuni Di dalam Prakteknya Sehingga Dia harus Punya Pengalaman Apalagi Instruktur Instruktur Yang Mengajar Di Refreshing Cost Mereka Yang Sudah Berpengalaman Kayak BP Apa Namanya 3 IB Banyak Instruktur Yang Diketahuin Sama Siswanya Balai Pendidikan Penyegaran Peningkatan Yang Disegarkan Lebih Banyak Pengalamannya Dan Sebagainya Oke Saya Nggak Ngomong Soal Itu Tapi Itulah Fungsi Instruktur Harus Mumpuni Di dalam Hal Yang Diampu Ada Metode Proses Belajar Mengajar Seorang Instruktur Harus Pinter Pinter Bisa Punya Inovasi Di dalam Mempraktekan Metode Pembelajarannya Ada Ceramah Ada Diskusi Ada Tanya Jawab Dan Lain Lainnya Seorang Instruktur Harus Pinter Milih Mana Satu Dengan Situasinya Kalau Pagi Mumpung Fresh Moceh Boleh Tapi Kalau Siang Moceh Tidur Ini Harus Pinter Pinter Instruktur Disamping Punya Kemampuan Di Pelajaran Yang Diampu Mata Kuliah Yang Diampu Juga Harus Punya Trik Kepinteran Di dalam Hal Inovasi Melaksanakan Berbagai Jenis Metode Penyampaian Kemudian Adanya Perangkat Peraturan Peraturan Yang Dikeluarkan Oleh Lembaga Seiring Dengan Datangnya Informasi Informasi Dari Luar Dan Dalam Seperti Kurikulum Baru Umpamanya Segala Macemnya Tata Cara Untuk Membentuk Karakter Semua Dijudkan Di dalam Bentuk Peraturan Kemudian Sarana Prasarana Seorang Instruktur Tidak perlu Cengeng Dengan Sarana Prasarana Dengan Sarana Yang Ada Kita Bisa Nunjukkan Kepada AIMO Kita Bisa Mengajak Mereka Tahu Bagaimana Memanfaatkan Sarana Yang Ada Bagaimana Memanfaatkan Video Yang Ada Jangan Menggunakan Video Dilepas Kalau Mereka Dikasih Video Apalagi Jam-jam Dua Jam Tiga Dilepas Tidur Harus Punya Trick Bagaimana Supaya Dikasih Video Tidak Tidur Tidak 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 Setelah Seperangkat Komponen Ini Jadi Atau Ada Dan Berkualitas Bagus Maka Mulailah Kita Ngomong Proses Proses Ini Yang disebut Proses Belajar Mengajar Yang tadi Sudah saya Singgung Pinter-pinternya Instruktur Atau dosen Melaksanakan Proses Belajar Mengajarnya Boleh Apa namanya Pakai Ceramah Boleh Pakai Metode Tanya-jawab Boleh Pakai Metode Kelompok Dan sebagainya Ya Buat saya Saya setuju Dengan Metode Pendekatan Lapangan Contextual Training And Learning Ya Bisa bagi Ship number one Ship number two Ship number three Ship number four Ya Kalau ceramah Kalau kitanya Enggak menarik Tidur mereka Maka Dengan adanya Contextual Training And Learning Saya Kita wujudkan Kita bentuk Kita bangun Suatu kelompok Yang berkehidupan Kayak di kapal Mereka harus Kompak Bersatu Yang pinter Ngadarin Yang buduh Yang buduh Ngadarin Yang pinter Dan punya inisiatif Mereka Boleh buka buku Mereka Boleh buka Internet Mereka boleh Telepon Barangkali Ketemannya Di luar Untuk kelompoknya Untuk kapalnya Ya Mereka yang aktif Nyari Konsekuensinya Saya sebagai Dosen Saya sebagai Instruktur Sudah menyiapkan Soal-soal Yang harus mereka Kerjakan Jawabannya Mereka Nyari sendiri Nah Nanti pada Session Evaluasi Wajiban saya Wajiban Instruktur Menjelaskan Tentang Jawaban mereka Disitulah Kita Aktif Proaktif Mereka Sehingga Mereka akan puas Salah juga Puas Tahu salahnya Dia cari sendiri Apalagi benar Ya Ini proses Belajar Mengajar Jadi harus Pinter-pinternya Dosen Memanfaatkan Waktu Memanfaatkan Sarana Prasarana Memanfaatkan Memanfaatkan Kemampuan Mereka Ya Iya Dalam hal ini Lembaga Juga harus Jeli Sepinter Gurunya Kayak apa Kalau yang diajar Tidak benar Buduh Ya sulit Maka Di dalam Pelaksanaannya Penerimaan Anak Dedek Juga harus Ketat Raw inputnya Harus benar Sehingga fungsi Daripada Sistem seleksi Harus jalan Benar Jangan semua Diterima Kalau gak Memenuhi syarat Dalam hal Kemampuan Ya Harus gak Diterima Kasian Nanti Ya Kasian Dianya Kasian Gurunya Ya Jadi Dalam proses Ini juga Merupakan Bagian Daripada Sistem Kontrol Ada input Ada Outputnya Nanti Kalau secara Perseluruhan Inputnya Apa Inputnya Adalah Input Referensi Yang berupa Desired Value Tadi Menghasilkan Pelaut Yang Kelas Dunia Pelaut Yang mana Yang Awalnya Seperti Raw input Ini Setelah Deseleksi Masuknya Nih Ya Guru Juga Dihadapkan Lagi Nanti Dengan Input Lain Input Yang berupa Gangguan Ya Gangguan Barangkali Gangguan Waktu Gangguan AC Gak Bener Gangguan Alat Gak Bener Gangguan Ini Gak Bener Jangan Gangguan Ini Dipakai Sebagai Alasan Untuk Tidak Jalan Proses Belajar Mengajarnya Instruktur Harus Punya Inisiatif Untuk Barangkali Bekerja sama Dengan Administrasi Tentang Hal-hal Yang berkaitan Dengan Proses Belajar Mengajar Yang berupa Gangguan Oke Dari 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 Sini Kalau Prosesnya Bener Diharapkan Akan Mengeluarkan Hasilan Output Ya Dimana Belum Tergambar Outputnya Ini Bener Gak Sesuai Dengan Yang Di Impikan Oleh Manager Oleh Pimpinan Bagi Output Pelaut Yang Work Class Quality Yang Profesional Nah Ini Penuh Diuji Penuh Dapat Feedback Bagaimana Feedbacknya Kampus Saya Yakin Sudah Melaksanakan Ini Ada Feedback Berupa Ujian Harian Ya Ujian Harian Itu Bisa Apa Namanya Wawancara Bisa Ujian Tulis Ini Pinter Pinter Instruktor Lagi Ujian Harian Jangan Dipakai Cuma Sebagai Rutinitas Tapi Secara Jujur Juga Dipakai Sebagai Evaluasi Baik Terhadap Proses Belajarnya Sendiri Ataupun Pada Dirinya Sendiri Para Instruktor Kemudian Feedback Yang Kedua Dilakukan Melalui Ujian Lokal Sekolah Kalau Tadi Per Sun Per Guru Sekarang Per Sekolah Tapi Di Dalamnya Sini Nah Ini Mereka Sudah Mulai Di Uji Di Evaluasi Tentang Keseluruhan Mata Kuliah Selama Dia Kuliah Di Kampus Tersebut Tersebut Dan Yang Yang Dilakukan Dengan Dengan Sarana Prasarana Yang Kamu Miliki Dengan Aturan Yang Kamu Miliki Dengan Kurikulum Yang Ada Ini Hasil Ini Yang Saat Ini Sudah Dilakukan Sampai Nanti Hasilnya Ini Seberapa Persen Kebenaran Pelaksanaannya Nah Ini Nanti Akan Menjadi Pertimbangan Dari Calon Peserta Didik Oh Jangan Kesitu Kesitu Sulit Oh Jangan Kesitu Situ Asal Bayar Bisa Nah Ini Adalah Situasi Yang Ada Saat Ini Saya Tidak Mengada Saya Mantan Pelaut Bisa Membandingin Zaman Saya Dulu Sampai Her Uldis Uter Sekarang Kalau Nggak Lulus Protes Pinter Nggak Pinter 100% Lulus Kalau Dulu Ada Istilah PGPS Pinter Goblok Ininya Sama Pengakuannya Sama Sekarang Juga PGPS Pinter Goblok Pasti Ya Ya Kira-kira Gitu Ini yang harus Kita koreksi Hasilan-hasilan Tadi oleh Management Digunakan Untuk Memperbaiki Regulation Dan juga Memperbaiki Proses Belajar Mengajar Sehingga Output Sudah Dipandang Sebagai Sesuai Dengan Yang Dipikirkan Sehingga Sudah Layak Mereka Itu Untuk Dewi Sudah Dewi Sudah Dalam Rangka Mendapatkan Output Yang Sesuai Dengan Design Value-nya Output Yang Berkelas Dunia Tidak Jadi Pengangguran Dan Selalu Diterima Oleh Pangsa Pasar SDM Pelaut Baik Lokal Maupun Luar Negeri Karena Sesuai Dengan Apa Namanya Statement Awal Declare-nya Kampus Ini Mencetak Menghasilkan Output Yang Beroutcome Bagi Pengguna Tenaga Kerjanya Tenaga SDM Tahunya Dari mana Mereka ini Kok bisa diterima Tunganggur Tidak ada Nah ini Dari sini Ada kesan Seolah-olah Setelah lulus Tidak ada lagi Tanggung jawab Pendidikan Kampus Ngomongnya Alumnus Alumnus Tapi Alumnus Sendiri Tanda Petik Kurang Bisa Memberi Masukan Kepada Alma Maternya Ada Kekurangan Sebetulnya Kekurangannya Apa Mereka-mereka Yang lulus Dari kampus Apakah Itu kampus BP3IP Apakah Itu kampus STIP Apakah Itu kampus Polimarin Apakah Itu kampus Mana-mana Yang saya Lihat Dia tidak Menyediakan Wadah Pada Apa itu Kalau Pelautnya Mengalami Kesulitan Kalau Kadetnya Mengalami Kesulitan Kalau Pelaut-pelaut Lain Mengalami Kesulitan Terus Dia tanya Mereka Bingung Nanyanya Kesiapa Nanyanya Kemana Padahal Kalau itu Bisa Ditampung Ada Tiga Hal Keuntungan Advantage Apa namanya Wadah Tersebut Bagi Setiap Kampusnya Pertama Dipakai Sebagai Evaluasi Inilah Apa namanya Kualitas Kampus saya Menelorkan Orang-orang Yang Ternyata Bisa Diterima Mana-mana Oh Ternyata Sulit Diterima Di mana-mana Sehingga Bisa Untuk Feedback Bisa Untuk Memperbaiki Sistem Kemudian Apa Namanya Dipakai Sebagai Apa lagi Sebagai Masukan Untuk Bikin Buku Ya Kalau Saya Sendiri Bisa Bikin Buku Berdasarkan Pertanyaan Pertanyaan Mereka Tanya Jawab Tanya Jawab Jadi Buku Question And Answer Ngapain Apa Namanya Kampus Yang Notabene Instrukturnya Instrukturnya Banyak Ya Yang ketiga Adalah Sebagai Perasa tanggung jawab Moral Dari setiap Kampus Terhadap Anak Didiknya Ya Ini Yang sekarang Belum ada Sehingga Mereka ini Bingung Kalau ada Sesuatu Nanyanya Kesapa Blank Nah Blank Ini Kalau diisi Dengan Benar Dikerjakan Dengan Benar Dan Kemudian Diketahui Oleh Manajemennya Maka Ini Akan Indah Hubungan Antara Alumnus Dengan Kampus Dengan Alma maternya Bagus Ada Kualitas Peningkatan Apa Peningkatan Kualitasnya Kemudian Juga Dikenal Nah Ini Yang Sekarang Karena Tidak Ada Wadah Maka Saya Berinisiatif Dan Sudah Saya Laksanakan Sejak 20 Juni Kemarin 25 Juni 2020 Memunculkan Kegiatan Belajar Jarak Jauh Gratis Lewat Channel Ilin Tua Nah Ini Disini Saya Jalan Ini Singkatan Dari Channel Youtube Lilin Tua Bapak Bapak Ibu Ibu Dan Adik Adik Di Blank Itu Nanti Bukan Hanya Berisi Tentang Kegiatan Lilin Tua Dan Apa Namanya Channel Lilin Tua Di Pembelajaran Jarak Jauh Tapi Disini Nanti Akan Ada Program Program Lilin Tua Sendiri Bisa Berdiskusi Bisa Kuliah Umum Bisa Segala Macamnya Jadi Apa Namanya Inilah Posisi Lilin Tua Di dalam Berkonstribusi Terhadap Pencerdasan Membantu Mencerdaskan Pelaut Pelaut Indonesia Menuju Ke Work Class Quality Membantu Para Pimpinan Kampus Juga Pemerintah Ya Sehingga Sehingga Dengan Apa Yang Saya Jelaskan Ini Tadi Bahwa Konstribusi Lilin Tua Adalah Mengisi Kekosongan Blank Dimana Saya Juga Menawarkan Kepada Yang Barangkali Menonton Saat Ini Barangkali Bapak Menteri Barangkali Bapak Dirjen Barangkali Bapak Ketua-ketua Apa Nama Sekolah Tinggi Atau Direktur Sekolah Tinggi Direktur Akademi Direktur SMA SMK Ada Diskusi Dengan Saya Ayo Karena Dengan Mengisi Blank Itu Banyak Yang Bisa Kita Isi Termasuk Bagaimana Meningkatkan Kualitas Instruktur Saya Punya Rajian Ramuan Yang Siap Saya Bagikan Sebagaimana Sekarang Saya Membagikan Ini Siap Sami Di Diundang Dalam Bentuk Apapun Dalam Rangka Pencerdasan Perlaut Tanda Petik Perlaut Mesin Ya Sehingga Bisa Saya Simpulkan Bahwa Channel Lilin Tua Sekarang Saya Ngomong Channel Lilin Tua Sesudah Itu Saya Ngomong Lilin Tua Saja Channel Lilin Tua Berarti Wadah Yang Berupa Youtube Tadi Merupakan Tempat Atau Wadah Para Pelaut Dari Segala Tingkat Kemampuan Dari Mulai Sporting Level Operational Level Sampai Management Level Dari Para Calon Pelaut Yang Dimulai Dari Kadet Baik Itu Kadet Dasar Sekolah Menengah Kejuruan Dan Kadet Dari Perguruan Tinggi Mendapatkan Ilmu Dan Keterampilannya Ilmu Pengetahuan Dan Keterampilan Tentang Permesinan Permesinan Kapal Tentunya Yang Belum Mereka Ketahui Istilahnya Saya Perhalus Belum Dia Ketahui Mereka Ketahui Belum Mereka Ketahui Itu Bisa Jadi Mereka Belum Dapat Bisa Jadi Belum Diajar Bisa Jadi Sulit Mendapatkan Atau Barangkali Sulit Menerima Cara Mengajarnya Nah Ini Bisa Ngabung Di sini Ngabung Bukan Saya Menyari Bolo Bukan Tapi Ini Adalah Menawa Itu Saya Mencedaskan Bangsa Yang Kedua Channel Youtube Lilin Tua Sudah Bisa Bisa Dianggap Sebagai Perpustakaan Video Pembelajaran Jarak Jauh Gratis Ya Yang Sekarang Jumlahnya Sudah 163 Ini adalah Video 163 Yang Kosononya Kedepannya Akan Makin Bertambah 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 Dan Di setiap saat Bisa dibuka Kembali Sewaktu-waktu Untuk Dipelajari Dan Kepada Penonton Kepada Penyimak Boleh Menyampaikan Usulan Boleh Menyampaikan Pertanyaan Pertanyaan Dan Lain-lainnya Ya Inilah Kira-kira Konstribusi Saya Melalui Channel Youtube Lilin Tua Konstribusi Yang lain Dari Dalam Blank Itu Tadi Kami Akan Siap Melakukan Diskusi Dengan Siapapun Yang Mengajak Saya Oke Barangkali Demikian Mudah-mudahan Dua Tiga Hari Lagi Saya Sudah Bisa Secara Normal Menyampaikan Materi Yang Sebenarnya Ya Tiap Tiga Hari Barangkali Tiap Empat Hari Saya Memproduksi Video Pembelajaran Gratis Baru Ya Sehingga Makin Banyak Pustaka Video Yang Ada Di Playlist Saya Oke Bapak Bapak Instruktur Bapak Bapak Pimpinan Perusahaan Bapak Bapak Pimpinan Kampus Ibu Ibu Kurang Dan Lebihnya Barangkali Saya minta maaf Terima kasih Dan kepada Anak-anakku Siswa Anak-anakku Karuna Anak-anakku Pemula Jangan Apa namanya Berhenti belajar Walaupun Saat ini Ada pandemi Ada Lilin tua Lewat Channel Youtube Bilin tua Ikuti Tonton Sampai Habis Salam Sehat Dan Salam Sukses Terima kasih Terima kasih Terima kasih